Gimana ya rasanya jadi ART-nya orang kaya? Guys, kalian pernah denger nama Mbak Lala? Yap, dia adalah salah satu neni atau ART dari Rafi Ahmad Memang sih dia kerjanya sebagai asisten rumah tangga doang Tapi ini bukan ART biasa Melainkan ART dari orang kaya dan artis pula Gimana ya rasanya jadi ART-nya orang kaya? Nah, hal ini relate banget sama pengalaman Kak Laili di Quora Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas Bagaimana pengalamanmu bekerja dengan orang yang super kaya? Saya pernah bekerja sebagian ini di sebuah keluarga kaya raya di salah satu kota kecil di Austria Tugas saya adalah menjaga seorang anak berusia 10 tahun Orang tua dari anak yang saya asuh berprofesi sebagai apoteker Mereka punya apotek sendiri dan memiliki rumah yang sangat besar dan modern Bergaya kontemporer dengan taman dan halaman yang sangat luas Melebihi luas lapangan basket sekitar 30 meter x 20 meter Mereka memiliki dua mobil Volkswagen dan satu mobil Audi Mereka punya seorang pembantu dan tukang kebun yang selalu datang 3 kali dalam seminggu Mereka juga memiliki sebuah apartemen pribadi di kaki gunung Berdekatan dengan apotek mereka Di apartemen itulah saya tinggal selama 2 tahun Keluarga ini sangat baik, maksud saya benar-benar sangat baik Dan meski sangat kaya, mereka tidak pernah mengamburkan uang untuk foya-foya atau sekedar beli gadget terbaru Mereka tidak akan membeli ponsel baru jika ponsel lama mereka tidak benar-benar rusak Mereka tidak pernah memamerkan kekayaannya Mereka juga tidak punya sosial media Sangat-sangat old money ya guys Selama bekerja di tempat mereka, saya mendapatkan banyak kesempatan untuk pergi ke negara-negara lain Saat libur musim panas contohnya Saya pernah diajak ke Tunisia, Turki, dan Spanyol Semua akomodasi tiket ditanggung oleh mereka Bahkan ketika saya akan jalan-jalan dengan teman ke Jerman dan Slovenia Saya diberi uang saku yang tidak sedikit oleh mereka Mereka juga membiayai sekolah saya selama di Austria Saya mengikuti kursus bahasa Jerman hingga level C1 di sebuah sekolah di kota Apartemen yang saya tempati juga gratis Saya tidak perlu membayar untuk itu Padahal jika disewakan, biaya sewa per bulannya bisa sekitar antara 600-800 euro Di saat-saat tertentu, seperti ketika sang istri dan suaminya liburan berdua keluar kota atau luar negeri Saya harus menginap di rumahnya yang besar dan mewah itu untuk menjaga anaknya Saya disediakan kamar yang luas dengan fasilitas yang lengkap di rumahnya Tetapi saya jarang memilih untuk menginap jika tidak benar-benar urgent Saya lebih suka tinggal di apartemen sendiri karena lebih private dan bebas melakukan apa saja Termasuk bebas memasak makanan yang aromanya menyengat di malam hari Ya, saya sering kelaparan saat menjelang tengah malam Wah, enak banget ya jadi ARNnya orang kaya Apalagi Kak Laili ini kerjanya di luar negeri Udah majikannya super-super baik, fasilitas yang didapet juga banyak dan dibiayai buat pendidikannya Keren banget ya, bersyukur banget punya majikan yang gak pelit dan gak perhitungan Dan udah pasti gajinya banyak deh ini Ikut seneng sih buat Kak Laili, semoga betah ya kerja sama majikannya yang sekarang Nah, gimana guys menurut kalian? Ada yang pengen kerja jadi ART-nya orang kaya gak? Yuk, ngobrol di kolom komentar dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya Bye-bye